Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak Semakin kita bertambah ibadah kita Dan semakin kita Kiatkan kembali ibadahnya Tentu saja dari ibadah yang wajib Maupun ibadah yang sunnah Yang wajib tidak ketinggalan Dan yang sunnah seringkali kita lakukan Ikhwan filah rahimah kumullah Ibadah puasa di bulan Ramadan ini Menuntut kita untuk selalu menahan amarah Menuntut kita untuk selalu menjaga Marah kita Jangan sampai kita marah berlebihan Oleh karena itu Rasulullah SAW Diriwayatkan Datang seorang pemuda Anaja'ar wa julan Ilan Nabi SAW Sumbakwala Kemudian dia berkata Ausoni Berikan aku nasihat ya Rasulullah Kemudian Rasulullah menjawab Latagdub Janganlah engkau marah Kemudian pemuda tersebut Meminta Berulang kali Bahkan dalam riwayat kala Dikatakan sampai ketiga kalinya Ausoni Rasulullah pun menjawab Latagdub Ditanya kembali Ausoni Latagdub Janganlah kamu marah Iwan filah Rahimahakumullah Sahabat penduduk surga Dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Perintah Rasulullah ini Sekaligus larangan Yaitu kita jangan marah Berarti perintah kita Untuk menahan amarah Sebagai mana Di dalam surat Ali Imran Ayat 134 A'udzubillahimina syaitanirrojim Ayat ini Menjelaskan bahwa Menahan amarah Itu salah satu Perbuatan muhsin Kebaikan Orang yang baik Maka Orang yang menahan amarahnya Al-Kadhimina al-Ghaidha Orang yang menahan amarahnya Padahal dia mampu untuk marah Maka Allah menggolongkan Orang tersebut Menjadi orang muhsin Ya Nah Ikhwan filah rahimakullah Para sahabat Perintah surga Yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu pentingnya Puasa ini Dalam bulan Ramadan ini Maka mengajarkan kita Salah satunya adalah Untuk selalu menahan amarah Selain menahan amarah Dalam surat Ali Imran Ayat 134 ini Bahwa Perilaku orang-orang muhsin ini Di antaranya Adalah Orang yang berinfak Ketika dia Dalam kelebihan harta Maupun ketika dia Dalam perkurangan Dia tetap berinfak Dan kemudian Yang ketiga adalah Orang yang senantiasa Memberikan maaf Kepada orang-orang Yang berdosa terhadap dia Jadi Perilaku orang-orang Menjadi seorang muhsin Di antaranya Menurut surat Ali Imran Ayat 134 Maka Dia harus Bisa Berinfak Bersedekah Di jalan Allah Ketika Dia mempunyai Kelebihan harta Maupun Dalam Bia kesusahan Yang kedua Al-Qadzimina Al-Qadzimina Orang yang mampu Menahan amarahnya Padahal dia mampu Untuk marah Atau katakanlah Dia memang berhak Untuk marah Dan yang ketiga Adalah Al-Qadzimina Orang yang Memberikan maaf Kepada orang lain Tentu saja Orang yang marah Mungkin Akan sulit Sekali Untuk memaafkan Orang lain Yang berbuat salah Terhadapnya Tapi ternyata Dalam ayat ini Dikatakan bahwa Selain menahan amarah Juga kita harus Memaafkan kepada orang lain Ya kawan Fila rahim Ma'akumullah Para perindu surga Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu saja Tidak mudah Untuk menjadi Seorang muhsin Maka Perlu Adanya latihan Maka Dengan adanya puasa Di bulan Ramadan ini Kita harus Berani melatih Bagaimana Kita menahan diri Dari Perbuatan Yang Marah Berlebihan Mudah-mudahan Setelah selesainya Bulan Ramadan Kita berpuasa Kita menyusawa Sampai ke bulan-bulan berikutnya Selama kita di bulan Ramadan Terlatih Untuk menahan diri Dari amarah Maka kita pun Bisa terus Menahan diri Dari marah Walaupun kita berhak Walaupun kita Memang mampu Untuk marah Di bulan-bulan selanjutnya Maka Ketika itu terjadi Maka Ramadan Berhasil Mengubah diri kita Dari Yang buruk Menjadi yang baik Maka Ramadan Berhasil kita lalui Dengan penuh kebaikan Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.